Dari Sabang sampai Merauke, Myanga sampai Pulau Rote, keindahan Indonesia seakan tak ada habisnya. Begitu juga dengan keragaman budaya, yaitu karya seni yang ada di Indonesia. Ratusan suku bangsa yang mendiami setiap pulau di Indonesia sangat kaya dengan adat istiadat, tradisi, hingga pakaian yang digunakan. Kita mengenal kain songket atau beragam tenunan khas lainnya. Kain ini dipakai dalam beragam acara adat, mulai dari pernikahan, menyambut tamu, hingga upacara adat. Dari beragam kain tenun Indonesia, di bagian timur ada salah satu pulau yang menghasilkan kain tenunan indah, yaitu Pulau Sumba. Kain Sumba dikenal dengan nama tenun ikat Sumba. Masyarakat di Sumba mengandalkan hidup dari bertani maupun beternak, namun menenun kain adalah mata pencaharian yang tak kalah penting. Kegiatan membuat kain ikat sudah menyatu dengan keseharian masyarakat Sumba, khususnya untuk kaum perempuan. Sehari-hari, para ibu di Sumba umumnya melakukan kegiatan menenun kain di sela-sela kesibukan mengurus rumah tangga dan membantu suami mereka bekerja di ladang. Tenun ikat Sumba merupakan bagian dari kebudayaan batu besar atau kita kenal dengan kebudayaan megalitikum. Sebuah budaya lahir dari peradaban masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai generasi penerus, Serli memiliki rasa tanggung jawab dalam dirinya untuk melestarikan budaya tenun ikat Sumba. Serli lahir pada tanggal 5 Juli 2012, anak kelima dari enam bersaudara. Sehari-hari, ayahnya pergi ke sawah dan ibunya menenun. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa hewan peliharaan seperti ayam, babi, dan kambing. Saat ini, Serli duduk di kelas 6 di SDW Tena Sodana. Ia memiliki keterampilan dalam menenun kain tenun ikat Sumba. Keterampilan ini ia dapatkan dari ibu dan kakaknya yang telah mengajarinya dari kecil. Pada awalnya, ia belajar dengan melihat proses dan tahapan menenun. Namun sekarang, ia dapat menghasilkan satu sarung dan selendang Sumba dalam waktu 2 minggu. Walaupun begitu, ia belum begitu lancar dalam berhitung perkalian dan pembagian. Namun, ia tidak pernah menyerah. Ia selalu belajar untuk mengejar semua ketertinggalannya. Serli berharap melalui keterampilannya ini, ia dapat menambung dari hasil penjualan tenun dan dapat melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi. Karena ia memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Ia dan teman-temannya sangat bersyukur karena sampai saat ini mereka masih belajar bersama guru-guru dari tangan pengharapan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di FLC Wetena, Sumba Barat. Helping people live a better life.